hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya payjo di payjo channel ya oke Lora bagaimana kabarnya semoga selalu diperkesehatan dan rezeki yang lancar ya Lora Oke dulu telurku bagaimana hari ini sudah ngopi apa belum kalau belum ngopi dulu ya Loya jangan lupa sebatnya dan santuy Oke langsung saja jadi di video kali ini saya mau unboxing kiriman ya Loya jadi eh langsung saja semoga yang saya unboxing ini bermanfaat bagi dulu dulu semua semoga menjadi referensi yang bermanfaat oke langsung saja ya Loria ini ini nanti saya unboxing dan saya review juga hati-hati ya Loria ini anjar London men buka enggak boy sasamu penting ini bukan ini eh apa ini baginya sangat jelas ya Loria oke jadi ini ya Loria barangnya yang saya beli untuk tokonya ini tokonya Mas Setiawan barang dari klaten ini jadi barangnya ini ya Loria sama ini untuk merknya ini kemon ya Loria bukan kanu loh kemon tapi kemon punya double kurang lebih seperti ini ya Loria Oh komplet sekali nih lor Oke ini nanti kita review satu-satu ya Loria dari sini dari unitnya kemudian dada lantai-lantai lantai itu kecil kecilannya ya nanti kita review Oke lora jadi ini ya lo ya produknya kemon seperti ini untuk warnanya ini krum ya lor ya full krum itu banyak aluminium tembaga ada silisinya itu karet ya lor ya kuningan oke seperti itu untuk ukuran nozzle ada 3 ya lor ya ini 0,2 eh ini 0,3 ini 0,2 dan ini 0,5 ya lor ya jadi ada 3 dan untuk jarumnya pasti ya juga 3 ya lor ya 0,2 0,5 ini 0,3 nya oke untuk kelengkapannya ini tadi nozzle ada serep 2 dan kemudian selang ya lor ya terus ini pen brush fitting ya lor ya kalau gak salah namanya jadi ini untuk pengatur angin setelan anginnya ya lor ya kurang lebih seperti itu ini untuk kelengkapannya seperti ini dan disini ini pepanduan ya lor ya ini pepanduan lengkapannya tadi cuma itu nah ini kurang lebih ini ya lor ya untuk beratnya ini lumayan ya lor ya jadi beratnya itu lumayan karena bahannya itu full aluminium kurang lebih semuanya itu aluminium ya lor ya nah untuk dalamnya seperti ini masih baru ya jadi ini beda ya lor ya paint brush itu untuk tankinya itu ada yang di samping ada yang di bawah macam-macam tinggal menyesuaikan tipe dan mereknya saja ya lor ya jadi untuk point reviewnya seperti ini untuk speknya ya kurang lebih ya seperti ini ya lor ya untuk ini 7cc kapasitasnya memang sedikit ya lor ya gak gede-gede amat ini lengkapannya ini untuk ini panjangnya kurang lebih hampir 2 meter ya lor ya kalau di ini kanu di deskripsi tokonya ini 1,8 untuk panjangnya dan saya ini beli itu harganya 300 ke atas ya lor ya sedikit 3 kalau gak salah 325 ya pokoknya 300an ya lor ya untuk harganya ini ini untuk referensi saja jadi sekalian karena ini komplit ya paketnya ya lor ya untuk nozzle-nya kan komplit jadi tidak rugi-rugi amat ya lor ya dan juga kan sudah terlengkapi selang kita tidak usah beli terus ininya ada 3 jadi kalau mau pengen lebih lebar pakai ukuran yang 0,5 yang gede jadi seperti itu ya lor ya dan ini ada ini kuncinya ya lor ya kunci seperti itu nah kenapa ini oke untuk ini itu nanti saya belikan filter ya lor ya jadi filter dulu habis itu ini biar nanti aman ya lor ya panunya apa itu ketika kita mencumpulkan itu tidak ada air yang terbawa oke untuk review spek seperti itu ini untuk bagian-bagiannya seperti ini lor ya ini untuk kalau dipideh itu untuk keluar langinya pideh habis itu kalau pengen catnya keluar itu ditarik nah seperti ini ini kurang lebih apa itu penggunaannya itu seperti sepat-sepat biasa cuma ini kayak petelot jadi kayak petelot untuk setelan keluar catnya itu disini ya di bagian sini kalau pengen mengatur keluarnya cat dan anu ya lor ya pentokan ini pentokan ini jadi di bagian sini untuk mengatur dan untuk keluarnya angin itu disini ya lor ya nah disini nanti kita klikkan filter oke lor untuk review spek seperti itu nanti lanjut kita apa itu kita review pemakaiannya ya lor ya karena saya juga pemula jadi nanti kita gunakan untuk ngebras-ngebras simple saja ya lor ya oke langsung saja lanjut ke video review oke lor ya jadi untuk review yang pertama kita gunakan untuk ini ya lor ya kita ngebras ini buat tulisan dibantu oleh sticker oracle jadi untuk ukurannya itu untuk nozzle yang terpasang itu 0,3 ya lor ya jadi belum tak wah-wah atau tak ganti-ganti ya lor ya jadi masih bawaan dari tokonya jadi ini kita buat ini ini enak sekali ya lor ya jadi untuk bidang-bidang kecil ini dan juga untuk semburannya itu pas tidak kemana-mana ya lor ya jadi tidak bersebu berdebu atau apa ya itu kasar ya lor ya jadi ini halus untuk hasilnya halus ya lor ya jadi kita gunakan kita butuh paintbrush itu karena kalau pakai sepet itu ini nanti untuk nutnya itu terlalu tinggi ya lor ya jadi ada tangga kita harus mempertebal clear di bagian tulisan atau kita untuk grafis nanti kalau terlalu tinggi tangganya kita harus pakai clearancy dulu seperti itu atau dua kali tahap clear jadi kalau pakai paintbrush itu enak lor ya jadi untuk tangganya itu tidak terlalu tinggi hampir malah tidak berasa lor ya jadi flat banget atau rata sekali dengan medianya seperti itu jadi ini untuk review ngebrush helm tulisan simple ya lor ya untuk videonya sudah saya videokan juga bisa dulur-dulur nanti lihat sendiri ya lor ya untuk videonya untuk reviewnya ini sangat enak sekali ya untuk pemula seperti saya ini untuk membuat-membuat ini sangat enak sekali oke lor lanjut untuk pembuatan grafis ya lor ya ini untuk contohnya ini sangat untuk gedang lebar ya lor ya jadi untuk pakai nozzle 0,3 ini juga enak jadi ini pembuatan grafis juga itu enak ya lor ya untuk penbrush ini jadi seperti itu untuk harga 300an ini sangat pas ya lor ya untuk pemula dan juga kita tidak rugi terlalu banyak jika buat kita untuk yang belajar ya lor ya seperti saya ini oke lor jadi kurang lebih untuk unboxing review spek dan untuk review penggunaannya kurang lebih seperti ini ya lor ya jadi sudah komplit untuk yang mau ditanyakan bisa dulur-dulur tulis di kolom komentar ya lor ya saya jawab sesuai pengalaman saya dan juga untuk videonya ini nanti saya cantumkan semua di deskripsi ya lor ya jangan lupa nonton untuk hasilnya ini halus jalur tidak kasar alhamdulillah bagus ini untuk pembuatan gradiasinya ya lor ya oke lor mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat semoga memberi referensi dulur-dulur yang mau ingin membeli paint brush atau ingin ganti paint brush bisa dibeli ini ya lor ya ini sangat enak sekali untuk bidang lebar pun 0,3 itu enak apalagi untuk lebar nanti kita ganti pakai 0,5 itu mungkin lebih enak lagi oke lor mungkin itu jadi ini hanya untuk belajar saja oke lor sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan jangan lupa subscribe like and comment yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar mungkin itu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati